Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya. 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 Kami percaya firman Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah, mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, hari ini tema rendungan kita adalah BID. Apa itu BID? Bangun identitas diri. Siapapun saudara hari ini, pertanyaannya yang saya mau tanyakan adalah, Who are you? Siapa kamu? Bagaimana kamu melihat diri kamu? Kalau engkau bercermin, kau melihat diri kamu sebagai apa? Mungkin seringkali, sebagai manusia kita sering kalau ngaca tuh ngeliat, aduh, gue kurang ini, gue kurang itu, gue jadinya minder atau bahkan jadi sombong. Tapi kita akan belajar, belajar dari Tuhan kita, Yesus. Ingatkan saudara ketika Yesus, sebelum dia memulai pelayanannya, dia berpuasa di Padanggurun. Dan ketika dia sedang berpuasa, dia mengalami yang namanya pencobaan di Padanggurun. Iblis mencoba Yesus ketika dia sedang berpuasa di Padanggurun. Dan di balik itu, kita bisa melihat bagaimana Yesus meletakkan dirinya sebagai dasar identitas dirinya. Sama-sama kita lihat saudara. Lukas 4, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Iblis berkata, lalu berkatalah Iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau saudara lihat pertanyaannya, Iblis tanyakan, jika engkau anak Allah. Padahal Yesus memang anak Allah. Tapi Iblis mencoba untuk menanyakan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, buktikan dong. Tapi ini yang kita pelajari yang pertama, Yesus tidak membangun identitas berdasarkan kekuasaannya. Hari ini mungkin kau dipercayakan suatu kekuasaan. Mungkin kau lagi diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Tapi jangan bangun identitasmu berdasarkan kekuasaan yang kau miliki. Karena kalau kekuasaanmu nanti selesai, karena gak ada yang abadi. Namanya kekuasaan pasti akan berakhir. Supaya engkau gak hancur ketika kekuasaanmu berakhir, jangan bangun identitas dirimu di atas kekuasaanmu. Yang kedua, kita pelajari. Di dalam Lukas 4, ayat yang kelima. Dikatakan gini saudara. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi Iblis bawa Yesus ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan semua kerajaan dunia. Kata Iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan ku berikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Kau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ketika Iblis menawarkan Yesus kekayaan dan kemuliaan dunia, Yesus tidak dicobai. Yesus tidak kalah dari pencobaan Iblis. Kenapa? Karena yang kedua, Yesus tidak membangun identitas berdasarkan kekayaan. Hari ini, jangan membangun identitasmu berdasarkan uang yang kau punya. Kalau hari ini kau gak punya banyak uang, jangan minder. Jangan membangun identitasmu dari harta yang kau miliki. Jadi yang pertama tadi, jangan membangun berdasarkan kekuasaanmu. Jangan membangun berdasarkan kekayaanmu. Yang ketiga, kita pelajari. Kemudian Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai kau, ia akan memperhentahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kau. Dan mereka akan menentang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman. Jangan kau mencobai Tuhan, Allahmu. Saudara bayangin kalau Yesus menunjukkan kekuatannya, maka Iblis akan bertepuk tangan. Orang-orang akan bertepuk tangan. Yang ketiga, kita pelajari. Yesus terluput dari pencobaan itu kenapa? Karena Yesus tidak membangun identitas berdasarkan popularitasnya. Tim Keller menyatakan, Alkitab mengatakan bahwa masalah kita sebenarnya adalah setiap orang membangun identitasnya berdasarkan sesuatu yang lain dan bukan Yesus. So, hari ini kita belajar. Siapapun saudara, jangan bangun identitas diri saudara berdasarkan KPK. Apa itu? Kekuasaan, popularitas, kekayaan. Karena semuanya itu sementara. Ada orang yang merasa dia berarti kalau uangnya banyak. Ada orang yang merasa dia berarti kalau dia berkuasa. Ada orang yang merasa berarti kalau dia populer, punya followers yang banyak, dikagumi oleh banyak orang. Tapi Alkitab bilang, jangan bangun identitasmu dari itu. Tapi bangun identitas diri bukan berdasarkan validasi atau pengakuan manusia. Tapi berdasarkan siapa kita di mata Tuhan. Bangun identitasmu berdasarkan bagaimana Yesus melihatmu. Apa yang Alkitab katakan tentang kita? Yang pertama, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu anak Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar nih. Aku anak Tuhan. Firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3 ayat 26 juga katakan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Identitas kita berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Bangun identitasmu. Bahwa engkau adalah anak Allah. Yang kedua, kamu biji mata kesayangannya Tuhan. Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kalau misalnya ada teman datang sama saya, terus dia pukul pundak saya. Eh, apa kabar? Mungkin pukulannya kenceng, saya gak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman saya datang, dia colok mata saya. Eh, apa kabar? Mungkin, ayo, berantem kita, berantem. Kenapa? Karena biji mata adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang dilindungi. Begitu juga dengan saudara dan saya. You are the apple of his eyes. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Artinya, engkau begitu berharga, engkau begitu dilindungi sama Tuhan. Kemudian, apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan, kamu berharga, kamu berarti, kamu dikasihi Tuhan. Sama-sama tulis di kolom komentar. Ayo, tulis identitasmu. Siapa engkau? Aku berharga, aku dikasihi. Aku berarti bagi Tuhan. Roma 5 ayat 8 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Yolah 3 ayat 16, kita tahu ini ayat populer. Semua orang hafal, mungkin. Orang Kristen pasti tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang binasa, orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Cintanya Tuhan besar, cintanya Tuhan terbukti. Bahkan dia rela mati buat saudara dan saya. Begitu engkau dikasihi sama Tuhan. So, jangan lagi minder. Karena yang punya surga. Crazy in love with you. Yang terakhir. Apa identitas saudara? Kamu warga kerajaan surga. Ya. Ketika engkau percaya sebagai Yesus, sebagai Tuhan yang juru selamat. Identitasmu adalah engkau warga surga. Karena ada keselamatan yang dijaminkan buat saudara. Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. So, hari ini jangan lagi bangun identitasmu sama hal-hal yang sementara. Kekayaan, popularitas, kekuasaan. Semuanya sementara. Tapi bangun identitasmu berdasarkan apa yang kekau. Apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Kau adalah anak-anaknya. Kau adalah biji mata kesayangannya Tuhan. Kau adalah orang yang berharga, berarti, dan dikasih oleh surga. Dan kau adalah warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, teguhkan hati kami. Untuk kami gak ngebangun identitas kami. Berdasarkan apa yang dunia katakan. Tapi hanya berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan kau begitu mengasihi kami. Kami begitu berharga di matamu Tuhan. Kau adalah yang tak pernah meninggalkan melupakan setiap kami. Kami siap menghadapi hari-hari ini. Di dalam satu namen kepenuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan. Yisus Kristus yang percaya sama-sama kita mau katakan. Amin. God bless you. Yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye. Bye-bye.